Kamu sebentar lagi akan menyaksikan sebuah cerita dari seorang bajak laut bernama Edward Kenway Ini adalah kelanjutan dari kisah Edward Kenway dan saat ini sudah memasuki part 16 Buat kalian semua yang belum menonton part sebelumnya, aku sarankan untuk menonton part sebelumnya dulu ya Agar kalian semua paham alur ceritanya Jadi langsung saja kalian siapkan tempat dan juga posisi yang sangat nyaman Agar kalian semua nyaman saat menonton ceritanya Jadi langsung saja kita menuju ke dalam ceritanya, let's go! Oke, kembali lagi di Assassin's Creed 4 Black Flag teman-teman ya Di episode kemarin kita sudah mengalahkan beberapa musuh yaitu adalah Rogers, The Siege dan juga Diplomat dari Itali yang sudah kita eliminasi teman-teman ya Dan target kita selanjutnya adalah si Torres, seperti yang bisa kita lihat di misi sebelah kiri itu Tujuan kita selanjutnya adalah satu-satunya yaitu Torres Tapi sebelum kita memburu Torres, kita harus mengetahui lokasinya Maka kita harus sedikit memata-matai dulu Dan untuk melakukan itu kita akan membuat beberapa penjaganya tertidur seperti ini teman-teman ya Dan kita akan menyelinap di markas Torres untuk mengetahui dimanakah posisinya berada Dan untuk sekedar informasi guys ya, Torres ini masih dijaga oleh penjaganya yang bertubuh besar itu Jadi kemungkinan besar kita nanti akan menghadapinya juga guys ya Dan kita sudah masuk ke dalam kediaman Torres, kita langsung saja lompat dan masuk ke dalam sini guys Dan kita akan langsung mencarinya dimanakah dia berada Kita akan menuju ke sini Kita lihat guys Nah, bisa kita lihat Itu adalah El Tiburon yang mana dia adalah penjaga atau pengawal pribadi dari si Torres teman-teman ya Kita tidak boleh gegabat, jadi kita akan bersembunyi di sini sambil memata-matainya dari belakang teman-teman ya Ada beberapa musuh Ingat, tidak boleh terlihat Tidak boleh ketahuan Ada satu penjaga pribadi di Torres Dua tentara yang berpangkat tinggi sepertinya Dan dua lagi di belakangnya itu Tentara biasa yang berpangkat rendah teman-teman Kita langsung saja keluar Kita menuju ke sini Dan kita akan ikuti mereka dari atas teman-teman ya Kita akan langsung saja lompat ke sini guys Nah, langsung kita naik ke sini Dan kita akan awasi mereka dari atas teman-teman ya Mantap sekali teman-teman Oke, ada lima orang sedang berjalan Mereka masih tidak menyadari bahwa ada seorang assassin Ada di atas, mereka sedang mengawasi Ada dua orang juga di depan Tetapi tidak menjadi masalah Mereka akan kemana? Mereka akan ke kiri teman-teman Oke, jadi kita akan ikut turun di sini Lompat, nice Sambil kita melihat dan mendengarkan percakapan mereka Ada tiga orang yang sedang berselisih di depan sana Kita akan awasi mereka Sepertinya itu adalah teman-teman kita guys ya Atau para bajak laut Waduh Kejam sekali guys Dikapak begitu saja guys ya Wah Sepertinya Si L tiburan ini akan menjadi musuh kita yang terkuat guys Tapi kita tidak tahu Kita lihat saja teman-teman ya Sambil kita Memata-mata mereka dari belakang sini Dan kita akan lompat saja Ada penembak di depan sana Kita harus langsung eliminasi dia dengan cepat Srepet Nice Ada juga di depan sana Tetapi Waktu tiga Oke, sembilan detik guys ya Kita harus tetap menjaga waktunya Srepet Nice Awas Kita tidak boleh sampai kehilangan jejak lima orang tadi guys Oke, awas-awas-awas 6.6 tri Oh, oke Hampir saja guys Gila Sekarang nambah lagi guys ya Oke Oh, banyak sekali penjaganya guys Kalau kita turun Pastinya langsung ketahuan guys ya Oke, kita lewat sini saja Ada orang berjaga di depan sana Itu harus kita eliminasi dulu guys Kita View seperti ini Nice Lalu Oke, oke Sepertinya kita bisa naik ke sini guys Nice Dan langsung saja ini Kita eliminasi Setelah Setelah mereka lewat Jangan sampai Salah Tombol guys Ada suara tembakan Oke, mereka sudah cukup jauh Tak hanya kita eliminasi ini Dan kita langsung saja menuju ke sini Awas Ada penembak di sana ternyata Ada juga di sebelah kanan Kita View saja Nice Ini kita eliminasi dulu guys Biar kita mengganggu ya Oke Dia masuk ke dalam benteng Ini adalah bentengnya Sudah pernah kita masuk ke sebelumnya Di episode awal-awal teman-teman ya Dimana kasih toret Oke Ternyata terus ada di dalam guys ya Kita akan langsung saja Melakukan rencana kita Kita harus masuk secara diam-diam teman-teman Kita harus lewat mana Disitu ada pohon Sepertinya kita bisa lewat sini guys Oke Ada Orang yang sedang melatih Berlatih tembak di bawah Tapi kita langsung saja lewat ke sini guys Kita lompat Hati-hati dengan penembaknya Oke Penembaknya sedang menghadap ke sana Ini kesempatan kita langsung kita Serepet Nice Ada juga orang di depan sana Kita view saja Agar tidak ketahuan Seruput Nice Langsung saja kita Serepet Mantap sekali teman-teman ya Di depan sana juga ada orang Ingat guys Kita tidak boleh membiarkan Satu orang pun yang Bisa mendeteksi keberatan kita guys ya Kita harus eliminasi mereka semua Serepet Nice Ada penembak di depan sana Kita tunggu posisinya Nah Dia sudah berbalik ke sana Waktunya bagi kita untuk langsung maju Menerjang dari belakang Serepet Hmm Oke guys Ada yang mengetahui posisi kita Eits Turun-turun Jangan ke atas Jangan gaba ya Oke Dia sedang menuju kemari guys Kita tunggu Oh tidak Ternyata dia sedang Belok Oke Ini saatnya Langsung kita Serepet Hmm Nice sekali guys Ada orang di atas kapal situ Kita Serepet ini dulu Dan yang di atas kapal Sepertinya Tidak perlu kita Eliminasi teman-teman ya Tapi itu bisa berbahaya Kalau dia mengetahui posisi kita Jadi kita view saja Untuk mengulur waktu Teman-teman Oke Ini Langsung saja Nice Torres ada di bawah guys Kita cari tempat Untuk langsung Mengeliminasinya Dari atas teman-teman ya Tapi Ini kita Eliminasi dulu Karena ini bisa membuat Kita ketahuan Kalau tidak Serepet Nice Mantap sekali teman-teman ya Oke Kita cari tempat Di atas sini Oke Itu dia Ada beberapa orang Yang berjaga di Bawah Tapi kita langsung saja Lompat Dan Serepet Nice sekali teman-teman ya Yardin Taurus Oh Ternyata dia bukan Taurus Orang yang sedang menyamar Dan kita akan berhadapan Dengan El Tiburon Ternyata Oke Badannya full armor Teman-teman ya Jadi kita harus memakai tembak kita Dan Ada opsional objektif Use guard as a human shield Oke Kita akan pakai Untuk Sebagai human shield Kita tangkis serangan mereka Seperti ini Awas Jangan sampai terkena serangan El Tiburon Bisa berakibat fatal itu Human shield Aduh Tidak terpencet guys Oke Kita Ambil timing lagi Kita tangkis-tangkis serangan mereka terlebih dahulu Dan ini kita bunuh satu saja Tangkis lagi Tangkis lagi Nice Seperti itu Terus Tangkis lagi Nice Jangan sampai di dekat El Tiburon Aduh Oke Ah Human shield Duar Nice sekali Satis udah beres Atuh Awas Waduh Dia mengeluarkan tembak guys Dia mengeluarkan tembak Human shieldnya mana Awas Terkena tembakan bisa berakibat fatal Oke Tidak terkena jangkauan Aduh Orang ini merepotkan sekali ya Sangkis Awas dengan tembakannya Oke Tidak terkena temen-temen ya Awas Sangkis Aduh Oke Belum terkena Human shield Mana itu Tolong balu Human shieldnya Human shield Please Aduh Tangkis dulu guys Tangkis dulu Tangkis lagi Cuar Aduh Sakit Gila guys Wah ini dia yang Saya maksudkan Jangan sampai terkena tembakan guys ya Ternyata Human shieldnya Tidak Muncul-muncul Jadi Tanpa Basis-basis Saja Ini kita tembak Saja Kita tembak Kepalanya temen-temen ya Karena dia full armor Jadi serangan dari Hidden Blitz Dan juga pedang Kita Berdampak banyak Kita akan tembakan Dan kita akan berlindung Di balik yang ini Dia tidak menyatari Posisi kita guys Konyol sekali dia ya Oke Ini kesempatan kita guys Ada orang yang menuju kemari Gawat Oh No 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 Aduh Ada pengganggu guys Aduh 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 Tidak bisa konsentrasi guys Wah ini orang pengganggu saja ya Kita Aduh Kita eliminasi saja Serepet Serepet Pergi kalian Pergi Pergi Woy Tuhan Aduh Ini orang ya Aduh 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 Wah tuh Ini harus kita Eliminasi Oke Dia masih belum Menyak dari posisi kita Langsung kita Tembak seperti ini Nice sekali Teman-teman Dia Nung kita Tidak tereliminasi Guys Tidak bisa berbicara Sepertinya Dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik Dengan menjaga tuannya Teman-teman ya Tetapi Kita terpaksa Harus mengalahkannya Kalau tidak Dia akan menjadi ancaman terbesar Dan kita akan langsung Kabur saja dari tempat ini guys Karena kalian lihat di map Banyak sekali orang yang mengejar kita Gila Baris berbaris Satu menjadi satu Kita Di kapal juga ada musuh Kita langsung saja lompat ke laut Dan kita langsung saja Kabur guys Apapun yang terjadi Pokoknya kabur guys ya Karena misi kita adalah Escape di area and hide Kita harus sembunyi guys Orang di depan sini Tidak mengetahui posisi kita ya Kita tunggu dia berbalik Nah dia sudah Tidak melihat kita Langsung kita Serepet dari belakang Nah sekali Apakah masih ada orang yang mengejar kita Gimana posisi musuh Musuh masih tidak ada Waduh Kita sudah ketahuan guys ya Oke 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 Kita lari dulu Kita menuju ke laut sini Barangkali mereka tidak mengetahui posisi kita Kalau kita berenang Ternyata mereka masih mengejar guys ya Mereka masih mengejar kita Di sebelah kanan ada musuh lagi Oke kita tunggu disini Oh ternyata mereka bisa menembak kita guys Oke lah kalau begitu Kita latih nih mereka saja ya Serepet 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 Strodot Hmm fatality guys Ini juga Ayo Kau Kamu juga mau Kita kabur saja Bodo amat Kita lompat disini sambil Ambil kuning kuning ini Tidak tahu apa Fragment Kita lari lewat sini guys Kita akan menuju ke biru-biru guys ya Karena itu Tempat sembunyi kita Kita bisa bersembunyi Di titik biru di map guys ya Di atas sini ada musuh Mana musuhnya Musuhnya tidak ada Sepertinya Kita bisa Bersembunyi di sumur ini Let's Turun Edward Oke Kita sembunyi disini Nice Kita akan tunggu Apakah musuh Menyadari posisi kita Sepertinya tidak guys Tetapi masih mengejar kita Teman-teman ya Apakah mereka sadar posisi kita Sepertinya kita sudah Oke kita keluar saja Seharusnya sudah terlihat disini Ternyata masih terlihat guys Entah bagaimana cara mereka Menemukan kita guys ya Kalau begitu kita Cari tempat lain Untuk kabur Oke Aduh Mereka sudah menemukan kita guys Oke lah Kita akan laden mereka guys Kita bunuh satu persatu ini ya Kita pakai bom asap Kita strepet satu persatu Ini juga Ini juga Serepet 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 Fatality Ini atuh Kita terkena serangan guys Oke Hmm Mantap sekali guys Gila Wajib Masih saja terdeteksi guys Kita lari lagi ya Kita cari tempat persembunyian Yang benar-benar aman Yang benar-benar aman Oke Masih banyak sekali emosi yang Mengejar kita dan kita Kemana tujuan kita guys Hmm Caranya kesitu Tar Awas Waduh 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 Kita belok Kita arah yang salah guys Ada banyak sekali Tentara yang berlatih tembak Aduh Aduh Kabur 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 Kita lewat atas Gak sih Hmm Yap Kita harus lewat atas guys Kelemahan mereka itu Parkur teman-teman ya Parkur mereka Tidak saya hebat Parkur kita Jadi kita lewat saja ke atas Kita lewat sini Oke Caranya mereka sudah Terlampau jauh Kita bisa lewat sini Oke Nice Rich Assassin Buru Ha Lagunya sudah menghilang guys Kita tinggal menuju ke sana Untuk menyelesaikan misi kita Teman-teman ya Caranya masih 200 meter Ini kita Serepet Nice Ya apapun yang menghalangi jalan Kita langsung saja Kita serepet teman-teman ya Kita bisa lewat pohon sini Sepertinya Yap Oke Sambil parkur Parkur seperti ini Satisfying banget teman-teman ya Oke Kita bisa lewat sini Oke Parkurnya Satisfying banget guys Kita lewat Oke Kita lewat sini Yap Lalu Kita ke Sidit dulu Kita lewat Oke Kita lewat bawah sini Ada jembatan penghubung Oke Kita lewat pohon Nice Dan Cara kita sudah semakin dekat ya Ada sesuatu Tetapi langsung Cutscene teman-teman ya Oke Dia menuju ke barat Observatory Kirim pesan untuk Atabai Dan kita akan menyerang Tores secara Dengan potensi full Adanya Dan kita sudah di kapal Target kita tinggal satu saja guys Yaitu si Tores teman-teman ya Karena semua musuh sudah kita selesaikan Kita akan fast travel disini dulu Dan karena ini nanti perjalanannya cukup jauh Jadi nanti aku akan skip di bagian ini Dan kita sudah dekat Tinggal beberapa meter Lagi Dan kita akan sampai Dan Yap Langsung kita start mission teman-teman Seperti itu teman-teman ya Itu dia teknologinya Berpenduk tengkora Jangan sampai Barang secanggih itu Jatuh ke tangan yang salah Karena kalau sampai jatuh ke tangan yang salah Itu bisa berbahaya teman-teman ya Contohnya adalah si para templar ini Jangan sampai Alat secanggih itu Jatuh ke para templar Karena nanti bisa disalahgunakan Dan langsung saja kita menuju ke sana Dan opsional objektif kita adalah Untuk membebaskan Mendudu asli pulau ini teman-teman Oke Kita langsung saja ke sana teman-teman ya Tidak bisa Oke Bisa lewat sini Oh ternyata si N mengikuti kita teman-teman ya Oke Tidak masalah Kita ada partner untuk menemani kita Dan kita akan masuk ke tempat inti Untuk kedua kalinya Tetapi sepertinya Untuk yang kedua kalinya ini Kita tidak akan menghadapi penduduk asli sini Melainkan kita akan membebaskan mereka dari Tentara Spanyol teman-teman ya Bisa kalian lihat itu Ada pembantaian di bawah situ Oh Kejam sekali guys Kita bisa loot Mereka terlebih dahulu Dan kita dapat Slipdart Seperti itu yang saya emak Teman-teman ya Karena penduduk asli sini Kemungkinannya menyimpan Senjata yang penting Contohnya adalah Bersedat dan juga Slipdart Kita akan lewat sini Oh ternyata N juga bisa lompat-lompat Seperti itu guys Oh Kita dapat Slipdart Nice sekali Ini sangat berguna bagi kita Ada suara tembakan Di sebelah kiri Kita lewat sini Oh Kita meninggal saja dia Kita lewat sini guys Oke Ada ternama merah Di map Kita bisa Menuju ke sana Oh Sepertinya dia Tereliminasi oleh Buaya teman-teman ya Kita langsung jajah lewat Kita perlu Menunggu Banyak waktu Dan di depan sana Kita sudah memasuki Restricted area Ada seseorang yang butuh Bantuan kita Di sebelah sini Kita tidurkan ini dulu Langsung kita Serepet Nice Dan kita atapi Dua orang ini Ada yang berbatasan besar Waduh Dia melepar bomb ya Bahaya sekali Serepet 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 Fatality Nice Dan kita langsung saja Free prisoner Dua dari tujuh Sudah terselamatkan Kita tinggal cari Sisanya Teman-teman Dan kita sudah Masuk ke dalam Guanya Teman-teman ya Ada target lagi Yang bisa kita Selamatkan di depan Di sini kah Oh enggak Di bawah Di bawah Langsung kita lompat Serepet Nice Dia masih belum menyadar kita Serepet lagi Di belakang situ juga Salah 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 jalan Nah ini dia Cuma kroco doang Nggak masalah Kita bisa hadapi dengan cepat Nice Dan kita langsung selamatkan mereka Oke Kita menuju ke target berikutnya Tinggal 3 orang Di map sudah tertandai Teman-teman ya Kita bisa lewat mana Sepertinya kita harus lewat atas Teman-teman Oke Apakah kita bisa lewat sini Sepertinya nggak bisa ya Berarti kita harus lewat sini guys Oke Kita akan lewat atas saja ya Semoga mereka masih bisa terselamat ya guys Kita bergelantungan ke sini Nah ini dia Langsung kita serepet Dan Di sebelah kiri sini Serepet Nice Tinggal 1 lagi Oh tinggal 2 Kita Serepet lagi Nice sekali Dan kita langsung saja bebaskan Ini kita ambil dulu Jangan sampai lupa Dapat 141 rupiah Dan dapat Perhiasan Sepertinya tadi ya Oke Jadi tujuan kita langsung saja Ketempat Dengan teknologi supermaju itu guys Kita lewat sini ya Nah ini dia Kita sudah sampai di Halaman depannya Sepertinya Nanti dulu eh Aku akan menjelaskannya Setelah kita semua selesai Dengan urusan kita ya Kita tunggu N sebentar lalu Kita lanjut lagi Karena N masih belum Mengerti apa yang Sebenarnya terjadi Di tempat ini teman-teman Karena ini tempat Dengan peradaban yang Sangat maju ya Kita bisa lewat sini Oke Kita tunggu N sebentar Dimana dia Gak ada Oke lah Kita tinggal saja ya Ini dia Halaman depannya Kita sudah sampai disini Dan tiba-tiba Si N teleportasi dong Kita suruh N Untuk berjaga Di depan sini Dan menunggu Balap bantuan Dari kelompok Ahtabai datang Teman-teman Tetapi Kita tidak perlu Menunggu Lebih lama lagi Kita langsung saja Masuk ke dalam Terbakar Sepertinya kita tidak boleh Menyentuh cahayanya Teman-teman Kalau kita menyentuhnya Kita bisa terbakar Seperti tadi Dan itu sangat berbahaya Ada 3 orang di depan Kita bunuh ini dulu Aduh Kita serepet Jatuh oke Nice sekali Kesalahan guys Kita juga ikut jahat Oke kita ulangi dari awal Kita ulangi dari awal lagi Nah untungnya Tidak terlalu jauh guys Ini terbakar Oke Terkena Cahaya sedikit saja Langsung berakibat Sangat fatal Teman-teman ya Kita bisa lewat sini Nice sekali Oke Jangan mengulangi Kesalahan yang sama Jangan sampai terjatuh Ini kita Jatuhkan saja Nice Awas Langsung jatuh Dua-duanya guys Selanjutnya Kita bisa Lewat sini Sepertinya Kita lewat sini Batunya Bercaya guys Sepertinya Ini bukan Batu biasa Ini batu yang Ditenagai Dengan suatu teknologi Atau mungkin Ini adalah Besi Yang sudah Mengalami korosi Teman-teman ya Pokoknya yang penting Ini adalah teknologi Dari suatu zaman Yang Sangat maju Dan di zamannya Edward ini Masih belum ada Teknologi Seperti ini Guys Oh Terjatuh Boom Kill Loreano Torres Tetapi Terepet dulu Oke Kita akan Jadikan mereka Bahan percobaan Di cahaya ini Oke Terbakar Satu Kita harus Membakar Empat orang Teman-teman ya Terbakar Dua Ada yang melempar Bom Awas Kita Lemparkan mereka Ke cahaya Awas Oke Ini bisa kita Dorong kesana Nice Tinggal satu orang lagi Oh Sudah ya Oke Berarti kita bisa Bunuh sisanya guys Mantap sekali ya Awas dengan Bom Aduh Kita harus Mengeliminasi Mereka terlebih Ini yang Ngelemparin Bom ini Cukup merepotkan Ini kita harus Repet ini dulu ya Kita tidurkan Langsung kita Repet Nice sekali Dan kita bisa Lewat sini Langsung guys Untuk Membunuh Si Torres Ya Oh Gak ada yang jatuh Kita harus Lewat Mana Lewat Situ Sepertinya Kita harus Lewat Kita Coba Dulu Ya Oke Kita Coba Lewat Sini Tetapi Itu Nyala Terus Guys Oke Nyala Terus Ya Apakah Kita Tidak Bisa Lewat Sini Ya Sepertinya Tidak Bisa Berarti Kita Harus Lewat Kesana Lewat Ke Tempat Tadi Ya Disini Juga Tidak Bisa Oke Satu Satunya Jalan Lewat Sini Guys Kita Coba Sini Oke Yap Sepertinya Benar Kita Lewat Sini Dan Oke Kita Lewat Ke Sebelah Kanan Sini Awas Jangan Sampai Terjatuh Jangan Sampai Terkena Caya Juga Waduh Waduh Terbakar Dan Terjatuh Teman Teman Kita Harus Cari Timing Yang Tepat Untuk Menyebrang Dari Sisi Ke Sisi Teman Tudia Oke Kita Bisa Lewat Oke Langsung Kita Lewat Sini Nah Ini Kita Tadi Mati Di Tempat Sini Gajah Dan Kita Lewat Saja Di Atas Itu Sepertinya Bisa Menyala Jadi Kita Tunggu Dulu Oke Nah Langsung Kita Menyebrang Dengan Cepat Nice Sekali Oke Di Atas Sini Tidak Terkena Di Sebelah Kanan Masih Bisa Menyala Jadi Kita Tunggu Dulu Setelah Cahayanya Padam Langsung Kita Lewat Guys Seperti Itu Di Sebelah Sini Tidak Ada Yang Menyala Kita Bisa Lewat Ke Sini Lompat Nice Kita Bisa Lewat Ke Atas Situ Tunggu Batunya Turun Saatnya Lalu Kita Bisa Naik Ke Atas Sini Guys Nah 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 Itu Dan Kita Tunggu Dulu Percakapan Dari Si Tor Sebelum Kita Mengeliminasinya Teman Teman Ya Sudah Selesai Oke Ini Waktunya Bagi Kita Langsung Melompat Teman Teman Ya Kita Lompat Langsung Kita Srebet Target Terakhir Kita Sudah Berhasil Kita Eliminasi Ever A splinter In My Side Does This Murder Fulfil You I'm Only Seeing A Job Done Torres As You'd Have Done With Me As We Have Done I Think You Have No Family Anymore No Friends No Future Your Losses Are Far Greater Than Ours That May Be But Killing You Rights A Far Greater Wrong Than Ever I Did You Honestly That You Would See All Of Mankind Corraled Into A Neatly Furnished Prison Safe And Sober Yet Dulled Beyond Reason And Sapped Of All Spirit So I With Everything I've Seen And Learned In These Last Years I Do Believe It You Were Your Convicions Well They Suit You You Did You I I Dan Kita Lihat Cutscene Teman 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 With The Device Return I Believe So Captain Ken We Folly Cuma Gara Gara Tempat Ini Banyak Dari Teman Teman Edward Yang Meninggal Teman Teman Tidak We Will Seal This Place And Discard The Key Until An Para Asasin Akan Menyegel Tempat Ini Sampai The Sets Berikutnya Terlahir Edward Edward Mau memutuskan Untuk pulang ke kampung Halamannya Ekspresi Edward sepertinya terkejut Melihat jurat itu isinya apa Kita juga tidak tahu Dan kita sudah menyelesaikan Dua misi objektif kita Nice sekali Apakah akan ada cutscene lagi Ternyata kita kembali ke present days Nah ini adalah si teknisi Yang sebelumnya memperbaiki animus kita Oh selamat menikmati ada yang ingin masuk ternyata dia bukan dari pihak templar maupun assassin guys kita disuntik apa tadi sepertinya orang ini desit teman-teman ya desit tapi dari present day langsung ditembak begitu saja guys tanpa pikir panjang teman-teman ya no I'm not alright sepertinya kita berhasil selamat teman-teman ya oke kita sudah bisa menggerakkan karakter kita dan kita disuruh berjalan kita sudah berjalan ini adalah kita berhasil selamat karena dosis yang diberikan tidak seletal yang mereka kira ya all along god the things we found on his computer whatever you need we'll provide you've done an amazing job speaking of which our trailer is finished would you like to see it our trailer is finished? trailer? trailer apa? there we go I uploaded it to your database you can watch it here or at your animus I think you'll love it it really captures the essence of the era take care and again thank you thank you yes in a world where pirates rule the waves these men will discover that nothing is sacred and everyone is committed to rum plunder and women hola ladies this summer Abstergo entertainment invites you aboard for the adventure of a lifetime time so sharpen your cutlaces shine your hooks and sail with the devils of the Caribbean anjay dijadikan film guys ternyata guys ternyata selama ini misi kita yang ada di animus itu memori-memori dari Edward itu dijadikan sebuah film guys siapa ini yang bicara? siapa ini yang bicara? hello? hello? sorry about this my name is Sean and... my name is Rebecca my partner in crime hello? i mean it's delivering all that data it's just too bad Bener dari pihak asasin temen-temen ya. Apakah kita suruh menghack-menghack lagi? Dan yang menghubungi kita sepertinya benar-benar dari pihak asasin kali ini ya. Kita ternyata masih dicuruh menghack-menghack lagi dan kita kembali ke tahun 1772 temen-temen. Dimana semuanya sudah selesai. Musuh-musuhnya sudah selesai semua. Ternyata Woods Rogers masih bertahan. Bertahan tetapi tidak menjadi masalah yang serius kali ini. Dia mau mengajak Anne ke Inggris. Tetapi si Anne menolak temen-temen ya. Dan si Anne ini juga tidak bergabung dengan asasin. Ada kapal yang datang temen-temen ya. Dan bisa kalian lihat dari benderanya. Itu benderanya Inggris temen-temen. Si Anne memberikan kata-kata semangat. Sepertinya mereka akan berpisah kali ini temen-temen ya. Dan si Anne kembali lagi ke pekerjaan awalnya. Sebagai penyanyi di sebuah kedai. Ada si Bonnet, Hornigold, Fein, Tets, James Kidd, dan Rekom. Edward masih terbayang temen-temen lamanya ya. Mengambil bunga. Siapa yang akan datang. Kapal sudah berlaku dan... Ternyata anak dari si Edward temen-temen ya. Si Edward masih belum pernah bertemu dengannya. Dan ini adalah pertama kalinya dia ketemu dengan anaknya. Wow. Sudah selesai? Sudah tampak guys. Wow. Oh masih belum, masih belum. Kita masih bisa mengandalkan kapal ya temen-temen ya. Dan sekarang quartermasternya adalah anaknya sendiri. Yang sebelumnya itu Ade Wale. Lalu digandingkan oleh si Anne. Dan karena Anne tidak ikut berlayar ke Inggris. Sekarang digandingkan dengan anaknya. Apakah ada sebuah percakapan? Kita tunggu saja guys. Ini masih bernyanyi temen-temen ya. Lama juga ini. Selesai? Kita masih bisa melanjutkan guys ya. Bentar. Ini kita akan kemana ini? Kok kita masih bisa berlayar? Dan ini dia ada sebuah percakapan guys. Edward sedang mencari sebuah alasan guys. Dia sepertinya masih groggy menghadapi anaknya guys ya. Karena ini pertama kalinya dia bertemu. Ternyata anaknya juga pintar berbicara kayaknya. Edward menjelaskan sebisa mungkin temen-temen ya. Saya mungkin datang ke rumah. Saya harap bahwa saya akan. Well, kamu sibuk. Kamu sibuk. Saya sibuk, tapi... Saya tidak akan berbicara. Jack diew itu bukan perahu. Jack diew itu kapal. Ah, ini sangat mudah, Jenny. Bapak bisa mengambil pesawat. Dan pesawat tidak bisa mengambil pesawat. Kenapa, semuanya adalah pesawat. Banyak dan kecil. Tapi untuk pesawat saya, yang saya ambil dengan saya. Hahaha. Itu cara yang bagus untuk melihatnya. Apakah susah untuk berbicara tentang Caroline, Jenny? Namanya Jenny, teman-teman. Nama anaknya Ken Edward adalah Jenny. Tiba-tiba dia sudah meninggal. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Dan Edward tidak ada di sana. Saat istrinya meninggal, teman-teman. Dan kita berjalan. Saya hanya seorang yang kecil. Saya harap. Saya tidak bisa menanggap terlalu banyak kejutan. Anda pikir kita akan melihat seorang whale? Ya, ada kesempatan yang bagus. Dan apa dengan pirate? Apakah saya melihat pirate? Apakah saya melihat pirate? Di depanmu itu adalah mantan pirate. Edward ini mantan pirate, teman-teman. Saya harus ingin melihatnya. Mantan bajak laut dan sekarang menjadi assassin. Setelah ini menang. Saya akan biarkan anda menang. Setelah ini menang. Oh, ada pause di sebelah kiri. Sudah selesai? Masih ada cutscene lagi, teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Ternyata ini sudah di Inggris, teman-teman ya. Mereka sudah sampai di Inggris. Dan mereka sedang mengadiri sebuah acara pertunjukan seni. Sepertinya. Dan si Jenny sudah besar. Sudah remaja, sepertinya. Puan Jennifer Kenway. Bolehkah saya mengatakan diri saya? Jennifer Scott, jika kamu tolong. Saya minta maaf. Saya... Saya... Anakku... Anakku... Dibuang oleh ibu Caroline. Sehingga dia meninggalkan beberapa tahun lalu. Jenny lebih suka menggunakan diri dia, teman-teman. Ah. Tolong maafkan percayaan saya. Saya akan. Dia mungkin tidak. Ayah, tolong saya. Tapi ini raskal ini adalah Kenway. Apa yang terjadi, Hayford? Saya tidak bisa melihat panggilan itu. Lalu kita pergi. Ternyata si Edward memiliki sebuah anak lagi. Sepertinya Edward menikah untuk yang kedua kalinya. Dan memiliki anak bernama Haytem Kenway, teman-teman ya. Kita akan menghentikan percayaan ini. Dan pergi menemukan ibu kamu untuk beberapa coklat di White. Bagaimana itu? Ya, tolong. Oke, hush now. Sudah selesai? Oke, sudah selesai guys ya. Dan kurang lebih seperti itu cerita dari Edward di Bacak Laut. Yang awalnya dia itu mau menjadi Bacak Laut karena ingin menghidupi keluarganya, teman-teman ya. Lebih tepatnya menjadi seorang privateer. Dan pada saat dia menjadi seorang privateer itu, dia memiliki banyak sekali teman. Yaitu James Kidd, Jack Rackham, Charles Vane, si Ted juga. Dan mereka semuanya satu persatu meninggal, teman-teman ya. Dan dia juga mendapatkan satu teman lagi yaitu dari seorang pedagang bernama Bonnet. Dan entah bagaimana caranya dan bagaimana kejadanya. Sepertinya si Bonnet ini juga meninggal, teman-teman ya. Pada saat dia memutuskan untuk menjadi Bacak Laut. Teman-teman dari Edward ini meninggal semua karena ambisi dari Edward untuk menjadi kaya dengan cara mencari observatory. Sehingga teman-temannya itu ada yang berkhianat, meninggal dan dibunuh juga olehnya. Tapi di akhir cerita si Edward ini bergabung dengan Assassin. Dan bekerja sama dengan Ahtaba yang merupakan master dari Assassin. Dan berhasil menumpas semua Templar yang ada, teman-teman ya. Dan akhirnya setelah dia menumpas semua Templar yang ada. Dia kembali lagi ke Inggris. Untuk itu bersama putrinya dan dia menikah lagi. Dan dia membesarkan anak bernama Hetham Kenway. Dan menurut informasi teman-teman ya. Si Hetham ini nanti akan menjadi jahat dan menjadi anggota Templar ya. Kalau enggak salah teman-teman ya. Kalau enggak salah. Si Hetham ini akan menjadi Templar, menjadi jahat dan mempunyai seorang anak lagi bernama Connor Kenway. Yang menjadi pemeran utama di seri Assassin ke-3. Dan itu saja untuk kali ini teman-teman ya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita dari si Edward ini. Dari awal sampai terakhir guys. Ini part berapa? Part 16 atau 17 kalau enggak salah ya. Dan terima kasih banyak buat kalian semua. Semoga kalian terhibur dan kita akan memainkan game lainnya lagi di lain kesempatan guys ya. Terima kasih banyak buat kalian semua. Kita akan bertemu di next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye. Bye bye. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton